Intro Permisi pak Maaf ganggu waktunya sebentar Saya dari Batas Yatim Universitas Negeri Jakarta Nih, kamu kan tembakan bagi online ya Mau nanya, bahan bakar yang digunakan itu apa sih? Bensin Bensin biasanya ya Itu biasanya per hari itu berapa liter ya? Atau per minggu itu berapa liter kira-kira? Per hari gue otong 4 liter 4 liter? Oh, kalau begitu kan Sekarang nih udah banyak ya yang gunain Apa namanya, budget online Menurut bapak sendiri, temen gak sih kita Untuk menghemat energi? Penting, soalnya kan Tidak-tidak, makin lama Makin tidih Iya Terus, bapak tau gak sih Apa aja yang sering digunakan Energi apa aja yang sering digunakan Sekarang-searang ini kan Dilihat dari keadaan sekarang Yang mobil kendaraan makin banyak Terus gedung-gedung bertingkat juga makin banyak Gitu Benar banget Sekarang ini emang banyak banget yang penggunaan bensin dan listrik Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya Temen saya bakal ngejelasin nih Bisa dilihat Yang seti Pentingnya energi Dalam kehidupan manusia Kegiatan aktivitas manusia Digarupun dengan menggunakan energi Terutama dalam bidang transportasi Manusia ingin mempergi kemana-mana Dari satu tempat ke tempat lain Mereka menggunakan transportasi Dari satu tempat yang harus Digarup, digarup, ditarup, ditarup Untuk menggerakkan transportasi tersebut Perbutuhan energi Energi itu Berkaitan fosil Cahaya Dan gas Energi fosil Minyak bumi Gas Dan batu barang Berasal dari Mereka organisme Berharusan juta Yang tak tahun yang meragukan Pada saat Energi minyak Dan gas Adalah merupakan Penggunaan terkaitan Terbanyak di dunia Menurut BPK Amigas Pada tahun 2018 Konsumsi Bahan bakar minyak Dan gas Di tahun 2018 Apusir mencapai 75 juta kiloliter Dalam per tahun Sedangkan Minyak bumi Gas Dan batu barang Adalah energi Yang tidak bisa Diperbakar dunia Setiap tahun Kolumenya Selalu berguna Dan penggunaan terbanyak Adalah dalam bidang transportasi Terutama dalam Mobil Sobat Dan Apalagi Dan pada saat ini Merupakan Kendaraan Darat Yang paling terbanyak Di dunia Terutama Komunik Bagi Kami Batu Fiatif Universitas Indonesia Siap berkontribusi Dengan Melakukan riset Di kendaraan Hemat Dengan Dengan Kefisiensi Bahan bakar yang tinggi Serta Konfungsi Bahan bakar yang penting Kami Memiliki Misi yang sama Dengan ajang Kompetisi Shell Ecom Marathon Asia Yaitu Mengedebatkan Penggunaan energi Dengan Seefisiensi Mungkin Sehingga Dapat Digunakan Dengan Secara Baik Dan Maksimal Dalam ajang Kompetisi Shell Ecom Marathon Asia Kami Menggunakan Dua jenis Mokong Protokat Listrik Dan Urban gas Solid Kami Sebagai Generasi Penanggung Jawab Di masa Yang Randa Memohon Dukungan Dan Doa Dari Masyarakat Indonesia Terutama Masyarakat TKI Jakarta Untuk Menukung Tim Batavia Universitas Negeri Jakarta Berkompetisi Di ajang Kompetisi Shell Ecom Marathon Asia 2019 Malaysia 29 April Hingga 2 Mei 2019 Plast 3 2 3 5 6 6 12 13 14 15